Pedang penakluk iblis jilid enam. Ada saat itu tiba-tiba terdengar seruan, Giyok Sencu, serahkan pedang Pak Kek Sin Kiam itu kepada kami. Seruan ini disusul oleh melayangnya lima bayangan orang yang gesit sekali dari atas genteng. Giyok Sencu menggerakkan pedangnya. Sinar nemas berkelebat di antara cahaya penerangan yang keluar dari jendela kamar. Terdengar suara terang. Terang. Terang dan tiga batang golok yang dipegang oleh para penyerang itu telah terbabat menjadi dua potong. Tiga orang ini terkejut sekali dan cepat melompat ke atas genteng, akan tetapi yang dua orang lagi tak sempat melarikan diri karena kembali Pak Kek Sin Kiam telah digerakkan dan kini yang terbabat bukan senjata mereka, melainkan tubuh mereka. Seorang terdabat putus pinggangnya dan yang kedua terbelah dadanya. Demikian hebat nefapak Kek Sin Kiam pedang pusaka itu. Pada saat itu, di atas genteng terdengar sayap burung menggelepar dan bayangan burung yang amat besar meluncur lewat. Melihat ini tiba-tiba Giyok Sen Chu memegang tangan Kong Ji, lekas siapkan diri, kita pergi malam ini juga dengan cepat Giyok Sen Chu mengumpulkan anak buahnya yang sudah datang ke tempat itu. Tio Seng hendak berhianat dan dua mayat ini adalah mayat musuh yang hendak merampas pedang. Aku akan pergi bersama Kong Ji. Kalau ada orang-orang Kang Ou datang, jangan mencari permusuhan dengan mereka. Bilang saja aku pergi membawa pedang Pak Kek Sin Kiam, kalau tidak percaya mereka boleh menggeledah. Akan tetapi sekali lagi, jangan menyerang mereka, apalagi kalau ada bocah gundul membawa ular dan burung Raja Wali, jangan sekali-kali mencari permusuhan dengan mereka. Nah, urus mayat-mayat ini dan jaga perkumpulan baik-baik. Untuk sentara, Lai Tek boleh memimpin saudara-saudaramu. Setelah berkata demikian, Giyok Sen Chu lalu menyambar tubuh Kong Ji yang sudah membawa buntalan pakaian, dan lenyap di dalam gelap malam. Lai Tek, Kua Siang dan yang lain-lain tahu bahwa tentu telah terjadi penyerangan dari luar, Akan tetapi biarpun mereka akui akan kelihayan para penyerang yang dapat menerobos masuk tanpa diketahui oleh penjaga, sudah terbukti suhunya menang. Mengapa sekarang suhunya melarikan diri seperti orang ketakutan? Mereka tak menemukan jawaban, maka setelah pagi tiba, mereka dianggiam mengurus jenazah Tio Seng dan dua orang yang ternyata adalah orang-orang muda dengan tubuh gagah. Suhu dengan mudah merobohkan lima orang lawan mengapa takut menghadapi seekor burung tanya Kong Ji pada keesokan harinya ketika suhunya mambawanya berlari jauh sekali meninggalkan kota Lensi di kaki bukit Kim San. Setelah setengah malam Giyok Sen Chu berlari cepat sambil menggendong Kong Ji. Anak bodoh, aku tidak takut menghadapi tokoh Keng Ho dari manapun juga, akan tetapi kau tak tahu. Burung Kim Tiau yang terbang di atas rumah kita malam tadi adalah milik dari Ban Beng Sintong Kuan Kok San, bocah gundul yang seperti iblis Ban Beng Sintong. Bocah sakti macam apakah dia, suhu dia benar-benar lihai, memelihara ular-ular berbisa dan burung Kim Tiau. Akan tetapi aku tidak takut menghadapinya, yang harus ditakuti adalah ayah bundanya, kabarnya kepandayan mereka luar biasa tingginya, suhu, kepandayan suhu sudah menjulang setinggi langit. Dengan Tin San Keng dan pedang pusaka itu di tangan, siapakah kiranya yang dapat menandingi suhu Giyok Sen Chu tertawa sambil melepaskan lelah, duduk di bawah pohon besar, Kong Ji, jangan kau bermimpi di tengah hari. Kepandayan manusia tidak ada batasnya dan biarpun gunung Taisan amat tinggi, masih saja ada awan dan langit di atasnya, belum bicara tentang bulan, matahari dan bintang-bintang. Memang belum tentu aku kalah oleh iblis tua si Tian Tok Ong ayah dari Ban Beng Sintong, akan tetapi aku ngeri mendengar namanya. Dugaanmu dahulu bahwa aku lebih mementingkan pedang Pak Kek Sian Kiam tidak betul. Kalau saja aku bisa mendapatkan kitab yang berisi ilmu silat dari Pak Kek Sian Su dan sudah mempelajari isinya aku tak usah berlari pergi dari ancaman siapapun juga kakek ini lalu menceritakan tentang kitab peninggalan Pak Kek Sian Su seperti yang pernah ia dengar dari mendiang gurunya, yakni Pak Hang Sian Su. Kepandayan Pak Kek Sian Su yang masih terhitung supeku, uaguruku, sendiri itu dahulu itu terhitung di tingkat paling atas. Oleh karena itu, siapa yang dapat menemukan kitabnya dan mewarisi ilmu silatnya, tentu akan menjagoi dunia. Melihat betapa putra si Tian Tok Ong jauh-jauh dari Tibet datang mencari kitab itu, dapat dibayangkan betapa hebatnya kitab itu dan ajarannya. Tentu lebih tinggi dan kepandayan si Tian Tok Ong sendiri. Sayang aku tidak dapat menemukan kitab itu, Kong Ji kagum bukan main. Tadinya ia mengira bahwa Su Haunya adalah orang yang paling liai, tidak taunya masih ada si Tian Tok Ong dan anak istrinya, bahkan kini masih ada yang lebih hebat lagi, yakni kitab pusaka peninggalan Pak Kek Sian Su. Mendengar adanya setian banyak orang-orang lihai di dunia Kong Ji menjadi mengilar dan nafsunya untuk menjadi murid Giyok Sian Su agak mendingin. Ia ingin menjadi orang yang menjago seluruh dunia Kang Ong, akan tetapi cita-citanya takkan tercapai kalau ia hanya terima menjadi murid kakek ini, pikirnya. Suhu apakah Pak Kek Sian Su tidak meninggalkan murid-muridnya? Tanyanya hati-hati agar suara hatinya tidak dengar oleh suhunya. Ada, Lu Liang San Lo Jin adalah muridnya, akan tetapi tiga orang tua dari Lu Liang San itu biarpun lihai belum mewarisi ilmu silat Pak Kek Sian Chi yang seluruhnya, kalau begitu, di dunia tidak ada yang dapat mainkan Pak Kek Sian Chi yang ada, yakni murid termuda dan Pak Kek Sian Su bernama Gou Chi yang lain dan disebut Hwa Ing Hyong. Dia pun baru mempelajari setengahnya lebih namun ia sudah bisa menjagoi dunia Kang Ong sampai bertahun-tahun, apakah dia lebih lihai dan si Pian Tok Ong mungkin, dahulu pun ilmu silatnya sudah hebat sekali. Hayo kita lanjutkan perjalanan, kata Giyok Sian Chi dan kini tidak menggendong Kong Ji lagi karena merasa bahwa ia sudah jauh meninggalkan orang-orang yang mengejarnya. Kong Ji makin kagum. Tak disangkanya bahwa di atas si Tian Tok Ong masih ada Gou Chiang Lei yang dipuji-puji gurunya, padahal Gou Chiang Lei mempelajari setengahnya dari ilmu Pak Kek Sian Chiang. Alangkah beruntungnya kalau dia bisa mempelajari ilmu silat itu. Sepekan kemudian mereka tiba di sebuah kota kecil dan Giyok Seng Chu mengajak Kong Ji bermalam dalam sebuah hotel. Mereka lelah sekali karena melakukan perjalanan jauh siang malam jarang beristirahat. Dalam perjalanan ini, Giyok Seng Chu selalu berlaku hati-hati juga ketika bermalam di hotel. Ia tidur bergantian dengan muridnya. Menjelang tengah malam, telinga Kong Ji yang sudah tajam pendengarannya, tiba-tiba menangkap suara tindakan kaki di atas genteng. Ia cepat menggoyang-goyang tubuh suhunya, akan tetapi ternyata Giyok Seng Chu juga sudah bangun dan menaruh jari tangan di depan mulut. S-haha, sejak tadi aku sudah mendengar, bisik kakek ini. Kong Ji menjadi merah mukanya. Dia baru saja mendengar akan tetapi suhunya sudah sejak tadi tahu bahwa ada orang datang di atas genteng hotel. Mereka diam tak bergerak, menahan nafas dan memasang telinga. Di atas genteng terdengar gerakan kaki tiga orang dan gerakan itu amat lincah dan ringan tanda bahwa orang-orang itu memiliki kepandayan tinggi sekali. Yang terdengar hanya gerakan antara sepatu dan genteng kalau orang-orang itu tidak bersepatu, tentu takkan mengeluarkan suara sedikit pun juga. Terdengar bisik-bisik di atas genteng. Kong Ji tak dapat mendengar jelas, akan tapi Giyok Seng Chu segera tertawa bergelak, tua bangka-tua bangka dari Butong, Gobi dan Teng San, kalian benar-benar tak tahu malu. Malam-malam seperti maling datang di sini mau apakah bentaknya sambil melompat bangun dengan Pak Kek Sin Kiam di tangan. Tadinya Giyok Seng Chu bersangsi dan amat kelalisah karena mengira bahwa yang datang adalah si Tian Tok Ong, akan tetapi setelah mendengar bisik-bisik mereka dan tahu bahwa yang datang adalah Bu Kek Sian Su Ketua Butong Pai, Kian Ho Tai Su Ketua Gobi dan Pang Soan To Jin Ketua Teng San Pai, ia memandang rendah dan berani menegur mereka. Setelah mengeluarkan kata-kata itu, Giyok Seng Chu melompat keluar dari kamarnya dan terus berlari keluar hotel. Kong Ji mengikutinya dari belakang. Di luar hotel, di bawah penerangan lampu di depan pintu pekarangan hotel berdiri tiga orang kakek. Seorang To Jin tinggi kurus berjenggot panjang, yakni Bu Kek Sian Su Ketua Butong Pai, seorang hwasyo tinggi besar Ketua Gobi Pai yang bernama Kian Ho Tai Su dan orang ketiga adalah Pang Soan To Jin, Tosu jenggot pendek bertubuh gemuk, Ketua Teng San Pai. Kian Ho Tai Su Ketua Gobi Pai menjura kepada Giyok Seng Chu. Toyu, sahabat, kami datang hanya untuk bertanya secara terang-terang kepadamu tentang kitab Pak Kek Sian Chiang Pit Kip, Giyok Seng Chu mengeluarkan senyuman menyeringai. Siapa yang tahu tentang kitab itu? Kalau kalian datang hendak merampas pedang, boleh kalian coba. Ini dia pedang nfa sudah ku pegang mendengar tantangan ini, tiga chiang bunjin, ketua partai besar, menjadi merah mukanya. Giyok Seng Chu, kau sombong, kata Pang Soan To Jin. Kami tidak begitu tertarik oleh pedang, di tempat kami sendiri sudah banyak. Yang membuat kami datang ini adalah untuk bertanya apakah benar-benar kau tidak mendapatkan kitab itu ketika naik ke puncak Luliang San. Aku tidak mendapatkan kitab itu. Nah, kau percaya atau tidak bukan urusanku, akan tetapi aku tidak suli kalian minta aku bersumpah. Habis kalian mau apa Giyok Seng Chu tetap bersikap menantang. Nanti dulu, Toyu, kata Kian Ho Tai Su yang lebih sabar, kami sama sekali tidak bermaksud bermusuhan denganmu. Kalau betul kau tidak mendapatkan kitab itu, marilah kita berempat membawa pedangmu itu kembali ke Luliang San. Hanya dengan pedang itu kiranya kita akan dapat menemukan kitab peninggalan Pak Kek Sian Su Lo Chiam Pual. Giyok Seng Chu mengerutkan kening. Omongan apa ini? Mengapa harus membawa pedang ini untuk mendapatkan kitab itu? Kian Lo Tai Su menarik napas panjang. Kabar tentang pedang dan kitab amat bersimpang siur. Boleh jadi sekarang apa yang kami dengar berbeda dengan apa yang kau dengar, Giyok Seng Chu. Akan tetapi kami mendengar bahwa pedang dan kitab itu tak pernah berpisah. Sekarang pedang sudah di tanganmu untuk mencari kitab. Sebaiknya kau bersama kami membawa pedang itu naik kembali ke puncak Luliang San, Giyok Seng Chu berpikir sejenak, kemudian berkata, pedang sudah di tanganku, yang berhak mencari dan mendapatkan kitab hanya aku seorang. Andai kata kita berempat naik ke sana kemudian kitab itu kita dapatkan, siapakah yang akan berhak memiliki kitab itu? Tiga orang kakek itu saling pandang dengan tersenyum, lalu dengan suara tegas Kian Ho Tai Su berkata, Tentu saja akan kita bakar musnah sesuai dengan rencana tokoh-tokoh Keng Ho dan ketua-ketua partai persilatan besar, Giyok Seng Chu membentak marah. Apakah kalian sudah gila? Semua orang mencari dan memperebutkan kitab itu dan kalian hendak membakarnya kalau dapat menemukannya. Kian Ho Tai Su mengangguk. Pak Kek Sian Su adalah seorang tokoh besar yang budiman dan seorang guru besar yang patut dihormati dan patut dijadikan Loh Kiam Pui yang nomor satu di dunia. Ilmunya yang terdapat dalam kitab itu amat tinggi dan memang tepat kalau dimiliki oleh seorang gagah seperti Pak Kek Sian Su. Akan tetapi siapa berani tanggung kalau ilmu itu terjatuh ke dalam tangan orang yang tidak cocok? Bagaimana kalau kepandayan itu terjatuh ke dalam tangan yang berwatak jahat? Bukankah itu hanya akan menimbulkan kekacauan dan akhirnya akan memusingkan kami semua gila? Aku tidak setuju. Kitab Kelapasti akan terjatuh ke dalam tanganku, seperti halnya pedang ini, kata Giyok Seng Chu. Di antara tiga orang kakek itu, paling berangasan wataknya adalah Buk Kek Sian Su ketua Bu Tong Pai. Mendengar ini lalu mengeluarkan suara di hidung berkata, Lebih celaka lagi kalau jatuh ke dalam tanganmu, biarpun kata-kata ini sangat singkat saja, namun mendengar ucapan yang tadi dikatakan oleh Kian Ho. Tai Su, sama halnya dengan memaki Giyok Seng Chu sebagai seorang jahat yang berbahaya. Naik darah Giyok Seng Chu mendengar itu. Ini pedangku, dan akulah yang berhak membawanya kemana saja. Aku tidak mau ikut kalian ke Lulian San habis kau mau apa Kian Ho Tai Su melangkah maju. Kalau begitu, berlakulah baik kepada kami, memandang persahabatan lama. Tau Yu, berilah kami pinjam Pak Kek Sian Kiam itu untuk sementara waktu, kami bersumpah bahwa pedang ini pasti akan kami kembalikan apabila kami sudah berhasil membasmi kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Hahaha, enak saja kau bicara, Kian Ho Tai Su. Mulut manusia bisa didengar, akan tetapi siapakah yang bisa mendengar suara hati manusia. Sedangkan biasanya, suara mulut dan hati selalu bertentangan. Tidak, pedang ini adalah milikku, siapapun juga tidak boleh pinjam. Sambil berkata demikian Giyok Seng Chu menyarungkan pedang itu kembali di balik bajunya yang lebar. Giyok Seng Chu, kau sendiri merampas pedang itu dari tangan Ban Beng Sintong secara curang teriak Pang Soan Tojin. Sinar matu Giyok Seng Chu penuh ancaman dan sindiran. Habis kau mau apa kalau kau mampu merampas dari tanganku, baik dengan jalan curang atau tidak? Kau boleh coba-coba kau menantang. Sambil berkata demikian, Pang Soan Tojin lalu bergerak memukul ke arah dada Giyok Seng Chu. Giyok Seng Chu tidak inengelak, sebaliknya lalu menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Dua lengan yang kuat bertemu dan Pang Soan Tojin terhuyung-huyung tiga tindak ke belakang. Ha, ha, tidak berapa berat tenagamu Giyok Seng Chu mengejek dan cepat seperti kilat ia mengirim pukulan dengan tubuh hampir berjongkok. Inilah ilmu pukulan dengan tenaga Tinsan Kang yang hebat. Sebagai ahli-ahli silat tinggi, Buk Kek Sian Su dan Kian Ho Tai Su maklum akan hebatnya serangan ini, maka keduanya sambil berseru keras maju menangkis untuk menolong Pang Soan Tojin. Duk sepasang lengan Giyok Seng Chu yang dipukulkan tertangkis oleh Ketua Bu Tong dan Ketua Goni dan akibatnya Buk Kek Sian Su dan Kian Ho Tai Su terjengkang hampir roboh. Baiknya mereka telah memiliki tenaga luekang yang tinggi, kalau tidak mereka tentu akan mendental luka atau tulang lengan mereka akan sakit dan dingin sekali, maka cepat-cepat mereka menggunakan tangan kiri untuk mengurut pangkal lengan ini memereskan jalan darah masing-masing. Nihai sekali, kata Pang Soan Tojin Pucat. Baru sekarang tiga orang tokoh ini mengenal Tinsan Kang dan tahu bahwa kepandayan Giyok Seng Chu masih lebih tinggi daripada mereka. Maka ketiganya cepat mengeluarkan senjata masing-masing. Pang Soan Tojin mengeluarkan sebuah pian baja, Buk Kek Sian Su mengeluarkan sebatang pedang yang dipegang tangan kiri sedangkan Kian Ho Tai Su mengeluarkan sepasang senjata kaitan. Hahaha, ha! Hendak mengadu senjata? Bagus majulah Giyok Seng Chu menantang tanpa mengeluarkan senjata. Tiga orang ketua partai besar itu maju menubruk dan menggerakkan senjata mereka yang lihai. Tiba-tiba berkelebat sinar keemasan dan terdengar suara keras. Tahu-tahu sebuah pian baja dan sebuah senjata kaitan terbabat putus sedangkan Buk Kek Sian Su sendiri kalau tidak cepat-cepat menarik kembali pedangnya, tentu akan terbabat putus pula pedangnya oleh pedang Pak Kek Sien Kiam yang dengan cepat sekali telah dikeluarkan oleh Giyok Seng Chu dan digerakkan sekaligus membabat senjata-senjata lawan. Bukan main kagetnya tiga orang kakek itu. Dalam ilmu silat, mungkin mereka tidak kalah jauh oleh Giyok Seng Chu dan dengan melakukan pengeroyokan mereka tentu akan menang. Akan tetapi tanpa senjata, amat berbahaya menghadapi ketua Im Yang Bupai yang memiliki tenaga Tinsan Keng Yang Ganas itu, sedangkan dengan senjata juga payah menghadapi pedang Pak Kek Sien Kiam yang ampuh sekali. Mereka berseru dan sekali berkelebat tiga orang kakek itu melarikan diri, lenyap di telan gelap malam. Giyok Seng Chu tertawa berkakakan lalu membetot dengan tangan Kong Ji dan pada saat itu juga ia kabur pergi meninggalkan hotel itu. Ia tidak takut akan datangnya lawan-lawannya, hanya ia merasa khawatir kalau-kalau tersusul oleh Ban Beng Sintong dan ular-ularnya apalagi kalau ayah bunda anak iblis itu datang. Suhu, Tinsan Keng dan Pak Kek Sien Kiam hebat sekali, Kong Ji mecmuji suhunya setelah mereka pergi jauh. Giyok Seng Chu menarik tangan Kong Ji dan berkata, Muridku, kau sekarang menghadapi tugas berat. Kau tidak boleh ikut dengan aku, karena ada pekerjaan yang harus kau lakukan. Kau dengar tadi bahwa para tokoh Keng O dengan mati-matian mencari kitab peninggalan Pak Kek Sien Su. Kalau mereka merampas dan memilikinya saja masih tidak apa, aku dapat mencoba merampasnya kembali. Akan tetapi celakalah kalau sampai mereka membakarnya. Karena itu, kau harus kembali ke LEMC. Kau membawa suratku dan mulai saat ini kaulah yang mewakili aku memimpin kawan-kawan LM yang bupai, akan tetapi, suhu, kepandaianku masih amat rendah. Tidak apa-apa, bukankah ada aku di belakangmu. Selama aku masih hidup, siapa yang berani membantahmu biarpun demikian, sedikitnya suhu harus menurunkan Tinsan Kang ke Tocu agar Tocu tidak malu untuk mewakili suhu. Giyok Sen Chu tersenyum. Bocah tolol. Kau kira gampang saja memiliki Tinsan Kang. Kau harus melatih diri sampai bertahun-tahun itu pun kalau kuat, tidak apa, suhu. Biarlah Tocu mempelajari kau kuat, teori, saja dulu, perlahan-lahan Tocu akan melatih diri, baiklah, baiklah. Sebentar kau akan kuajar kau kuatnya. Sekarang dengarlah pesanku dan perhatikan baik-baik. Orang-orang Kang Ong berusaha mendapatkan kitab itu. Aku tidak dapat keluar karena si Tian Tok Ong tentu mencariku untuk merampas pedang ini. Maka aku akan bertapa di lembah maut. Lembah maut? Dimanakah itu, suhu? Lembah maut yang ku maksudkan berada di lembah sungai Waiho di barat kota Sian, di kaki gunung Chin Leng San. Adapun kau kembali ke Leng Si, kumpulkan kawan-kawan dan suruh mereka menyelidiki ke Lul Yang San. Suruh kedua suhengmu, Tiantai Siang Tung Kua Siang dan Siang Mokyam Lai Tek untuk memimpin kawan-kawan ke Lul Yang San. Syukur kalau kalian dapat mencari sendiri kitab peninggalan Pak Kek Sian Su, kalau sampai terdapat oleh tokoh Kang Ong, rampas saja. Kemudian setelah berhasil, bawa kitab itu kepadaku di kaki gunung Chin Leng San di lembah maut. Mengerti baik, suhu. Teo Chu mengerti, Kong Ji lalu mengulang pesan suhunya ini dengan cermat sehingga Giyok Seng Chu menjadi puas. Awas, di antara semua murid LM yang bupai kalau sampai berani mengkhianatiku dan tidak menjalankan perintah, aku akan datang menghancurkan kepalanya termasuk kau, Kong Ji Kong Ji berlutut. Mana berani Teo Chu mengkhianati suhu? Teo Chu bahkan akan membela dengan selembar nyawa Teo Chu agar cita-cita suhu ini tercapai, bagus sekali, muridku. Memang, terus terang saja ku nyatakan kepadamu bahwa apabila kitab itu sudah terdapat olahku, kelak kau lah orang yang akan mewarisi pedang dan isi kitab. Aku sudah tua dan hanya kau muridku yang akan menjadi ahli warisku dan menjagoi di dunia Kang Ou. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ilmu silat Tinsan Kang yang hendak kuajarkan kau kuatnya padamu. Di dalam hutan itu Kong Ji mendengarkan ajaran suhunya. Otaknya memang cerdik luar biasa sehingga seluruh teori Tinsan Kang dapat dihafalkan baik-baik di luar kepala dalam waktu dua hari. Kemudian gurunya bersilat memperguna Tinsan Kang, juga gerakan-gerakan untuk memudahkan latihannya, dapat dihafalkan dalam waktu sehari. Tentu saja kalau ia yang bersilat tenaga Tinsan Kang belum timbul, hal ini membutuhkan latihan luokang yang lama. Getok Sen Chu puas sekali, lalu membuat surat yang menyatakan bahwa selama ia tidak ada, maka mengangkat Ko Ji menjadi. Wakilnya diim yang bupai sehingga boleh dibilang Kong Ji yang masih kecil itu diangkat menjadi ketua sementara. Setelah menerima pesanan-pesanan suhunya, Kong Ji dengan hati girang lalu meninggalkan suhunya, pulang ke Lem Si. Tian Te Siang Tung Kua Siang, Siang Mok Yam Lentek dan yang lain-lain menyambut kedatangan Kong Ji dengan gembira karena mendengar bahwa suhu mereka selamat. Akan tetapi diam-diam kedua tokoh ini mendengkol juga melihat bahwa suhu mereka lebih percaya kepada Kong Ji daripada kepada mereka sehingga mengangkat anak itu menjadi wakil ketua. Akan tetapi, mereka tentu saja tidak berani membantah kehendak suhu mereka dan beramai-ramai mereka menjurat tanda menghormat kepada Kong Ji. Tentu saja anak itu menjadi girang bukan main. Sebelum aku menyampaikan pesan dari suhu, lebih dulu aku ingin tahu apakah yang telah terjadi semenjak suhu pergi, tanya Kong Ji kepada Laitek, dengan lagak seorang atasan bertanya kepada bawahannya. Laitek terpaksa menceritakan bahwa ada beberapa tokoh Kang Owi yang datang, akan tetapi sesuai dengan nasihat Giyok Sen Chu, mereka tidak mencari permusuhan dengan orang-orang Kang Owi itu bahkan memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan penggeledahan, kemudian orang-orang Kang Owi itu pergi lagi tanpa terjadi sesuatu keributan. Bagus, dengan demikian untuk sementara waktu kita aman, kata Kong Ji. Akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Mereka itu semua berdaya mencari kitab peninggalan Pak Kek Sian Su, dan menurut pesan suhu, kita pun harus mencari kitab itu mendahului mereka. Anak ini lalu menceritakan semua pesanan suhunya yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh para anggau taim yang bupai. Kong Ji berulang-ulang menekankan ancaman Giyok Sen Chu kepada mereka yang berhianat dan tidak menurut kepadanya sehingga semua anak murid, termasuk Laitek, menjadi gentar dan biarpun mendongkol terhadap Kong Ji, mereka tidak berani menyatakannya berhadapan. Kalau begitu biarlah aku dan Kuan Jiwi memimpin saudara-saudara kita pergi ke Luliyang San untuk mencari kitab itu, kata Laitek menyatakan usulnya. Akan tetapi Kong Ji menggeleng-geleng kepalanya, tidak tua suheng. Tidak demikian caranya mendapatkan kitab rahasia itu, Laitek dan semua orang memandang kepada anak itu dengan heran dan juga tak mengerti. Anak sa kecil ini menjadikan pemimpin partai demikian besar. Ah, celaka, salah-salah semua bisa kacau balau, pikir mereka. Sute, bagaimana pendapatmu? Tanya Laitek. Di antara mereka semua hanya Laitek dan Kua Siang saja yang berani menyebut Sute kepada Kong Ji. Yang lain-lain, biarpun Kong Ji terhitung saudara muda seperguruan, menyebutnya Syao Pang Chu, ketua kecil. Begini, kita harus menyebar beberapa orang kawan dan mereka ini harus mendesas-desuskan di luaran bahwa suhu tidak saja mendapatkan pedang Pak Kek Sien Kiam, Akan tetapi diam-diam juga telah mendapatkan kitab peninggalan Pak Kek Sien Su, tiba-tiba Kua Siang bangkit berdiri dan mengeluarkan sepasang tongkatnya, Sute, kau hendak mengkhianati suhu bentaknya. Kong Ji tersenyum dan memandang rendah. Ji Su Heng, apakah kau hendak membantah pesan suhu bahwa kau harus tunduk kepada perintahku? Kau ingat akan ancaman suhu kuas yang menjadi pucat. Ia kalah gertak dan duduk kembali. Akan tetapi kau, usulmu ini. Tenang dan dengarkan baik-baik. Aku sama sekali tidak mengkhianati suhu. Pertama, karena sesungguhnya suhu tidak mendapatkan kitab itu. Kedua, karena selain aku, tidak ada orang lain yang mengetahui di mana tempat suhu bersebunyi. Aku sengaja hendak menyebarkan berita ini sehingga tokoh-tokoh Kang Ong tidak ribut mencari kitab di atas puncak Luliang San, akan tetapi perhatiannya terpecah dan kini mereka mencari suhu yang tidak mereka ketahui tempatnya. Dengan akal ini, bukanlah kita. Akan lebih mudah mencari kitab itu di Luliang San, tanpa ada saingannya semua orang melongong. Benar-benar seperti siluman anak ini, pikir Laitek. Bagaimana seorang bocah belasan tahun mempunyai siasat yang demikian lihai? Memang tepat sekali siasat ini. Kalau semua tokoh Kang Ong, apalagi si Tintok Ong, ikut mencari keluliangan tentu pihak LM yang bupai akan menghadapi saingan hebat dan sukarlah mendapatkan kitab itu. Andai kata terdapat oleh tokoh lain lalu mereka merampas, juga hal ini bukan pekerjaan mudah, karena tokoh yang berhasil mendapatkan kitab tentulah seorang yang berkepandaian amat tinggi. Kau memang benar, Sute. Baiklah dan Sute Kuas yang menjalankan tugas menyebar berita palsu ini, katanya. Kembali Kong Ji menggelengkan kepala menyatakan tidak setuju. Keliru, T.W.A. Suheng. Kau keliru. Kalau kau dan Ji Suheng yang keluar mengabarkan berita ini, para tokoh Kang Ong pasti takkan percaya. Bahkan kau dan Ji Suheng yang menjadi tokoh-tokoh utama di Indiang bupai, akan menimbulkan kecurigaan mereka dan tentu mereka akan mengira bahwa ini hanya siasat belaka. Hal ini amat berbahaya. Lebih baik menyuruh kawan-kawan tingkat rendah sehingga para tokoh Kang Ong mengira bahwa mereka itu bocor mulut. Kembali semua orang kagum sekali. Pantas saja Giyok Seng Chu memberi kekuasaan kepada anak ini untuk memimpin Indiang bupai karena memang otaknya cerdik luar biasa. Namun, seorang di antara para murid Indiang bupai yang bernama Suheng, menjadi penasaran dan marah sekali. Ia tidak percaya bahwa bocah kecil ini mampu menjalankan kemudi perkumpulan mereka yang demikian besar dan berpengaruh. Tiba-tiba ia melompat berdiri dan berkata, Aku Siung Chin hanya menduduki tingkat ke-8, akan tetap pikirannya kepandai yang ku tidak akan kalah oleh Lui Kong Ji Sute yang masih bocah. Apakah, kita semua kaum tua bangka yang sudah kenyang makan asam garam dunia harus menuruti segala ocehan seorang bocah yang masih hijau? Hektometer, bagaimana kalau orang, orang Kang O mendengar tentang ini? Kita mesti menjadi buah tertawaan belakas. Siung Suheng apakah kata-katamu ini berarti bahwa kau hendak mengingkari perintah Suhu Tanya Kong Ji dan sepasang matanya bercahaya? Sudah bertahun-tahun aku ikut Suhu dan selalu setia. Aku sudah membuktikan bahwa aku seorang im yang bupai tulen, setia lahir batin dan siap sedia mengorbankan nyawa demi kebaikan perkumpulan kita. Akan tetapi kau ini siapakah? Baru juga setahun lebih berada di sini. Kepandai yang apa yang kau wandalkan sehingga kau berani menerima menjadi wakil ketua im yang bepai? Bagaimana kalau ada musuh datang? Kiraku kau akan bersembunyi terlebih dulu. Ha, ha, ha merah wajah Kong Ji. Ia melompat turun dari bangkunya, memandang tajam kepada Siung Chin. Begitu anggapmu, ya? Siung Suheng, tahukah kau kepandayan apa yang paling hebat dari Suhu tentu saja aku tahu. Baru saja Suhu mendapatkan ilmu pukulan Tin San Keng. Kiraku melihat saja kau pun belum pernah hektometer, tua bangka bodoh. Kau lihat baik-baik, kenalkah kau ini? Setelah berkata demikian, Kong Ji menggerakkan tubuhnya yang berputar-putar sebentar di atas tumitnya. Kemudian tubuhnya itu hampir berjongkok dan kedua tangannya mendorong ke depan, ke arah Siung Chin. Sambil mengeluarkan seru haai. Siung Chin adalah murid Jiok Sen dan kepandainya sudah tinggi, biarpun tidak selihai laitek atau kuas yang, namun jarang ada orang dapat menang darinya. Kini dengan metel, terbelalak melihat gerakan sutenya yang kecil dan tahu-tahu ia merasa dadanya terdorong hebat sekali. Ia mengerahkan tenaga dan mencoba menerima tenaga ini, namun ia tidak kuat dan roboh terjengkau. Inilah pukulan Tin San Keng, gerakan ketujuh. Kong Ji memang cerdik sekali. Setelah halal akan kau kuat, teori, ilmu silat Tin San Keng, di sepanjang jalan ia melatih diri terus-menerus pada bagian ketujuh ini, bagian yang dianggap paling mudah. Oleh karena itu, ia mendapatkan hasil dan apabila mainkan jurus ketujuh ini, ia telah dapat mengeluarkan tenaga Tin San Keng, walaupun tentu saja belum hebat. Namun cukup kuat untuk merobohkan seorang seperti Sung Chin. Bukan main kagetnya semua orang, terutama sekali Lai Tek dan Kua Siang. Mereka sendiri belum pernah diberi pelajaran Tin San Keng, namun mereka sudah tahu bahwa gerakan tadi benar-benar ilmu Tin San Keng dari suhu mereka. Biarpun tenaga pukulan Kong Ji belum hebat, masih kalah jauh luakangnya dengan mereka, namun mereka harus akui bahwa mereka tidak dapat melakukan gerakan tadi dan tidak dapat memiliki atau membangunkan tenaga Tin San Keng. Itulah Tin San Keng Lai Tek berkata kagum. Siong C.M. merangkak bangun. Baiknya tenaga dari Kong Ji masih belum hebat, sehingga ia hanya terdorong dan roboh terjengkang saja, tidak sampai mengalami luka di dalam dadanya. Akan tetapi wajahnya menjadi pucat sekali keringat dingin mengalir dari dahinya. Maaf, Siau Pangcu. Mataku seperti buta. Biarpun masih kecil, ternyata kau patut sekali menjadi ketua mewakili suhu, katanya sambil duduk kembali, tidak berani berkutik lagi. Kong Ji tersenyum lalu duduk kembali masih baik aku mengetahui bahwa bukan maksudmu mengkhianati suhu, kalau tidak, aku tadi dapat mempergunakan seluruh tenagaku dan kiranya kau takkan hidup lagi. Kata-kata ini tentu saja bohong belaka, karena tadi ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi tak seorang pun mengetahui dan semua orang memandangnya makin kagum. Benar-benar lucu sekali, para anggauta pengurus yang rata-rata sudah berusia 40 tahun ke atas itu sekarang tunduk terhadap bocah berusia 13 tahun. Nah, sekarang harap lekas-lekas bersiap-siap. Aku tugaskan Siong Chin Suheng dan empat orang kawan lain untuk menyiarkan berita bohong itu, kemudian kita menanti sampai sebulan barulah kita mencari kitab di Luliang San. Untuk tugas ini, aku sendiri bersama TWA Suheng dan Ji Suheng akan berangkat ke Luliang San. Kim tak ada yang berani membantah dan Siong Chin segera berangkat mengajak empat orang saudaranya OO0MCHDW0O sambil menanti hasil daripada siasatnya Kong Ji tidak membuang waktu secara siasya. Ia melatih diri dengan ilmu pukulan Tin San Kang, dan tentu saja bocah yang cerdik ini melatih diri di tempat yang tersembunyi agar jangan ada lain orang dapat melihatnya. Berkat keuletan dan ketekunannya, dalam beberapa hari saja ia telah memperoleh kemajuan yang pesat. Ia melatih ilmu pukulan ini sejurus demi sejurus, tidak meningkat kepada yang lain jurus sebelum yang sejurus itu baik betul gerakannya. Juga ia dengan rajin melatih lewekangnya agar dapat segera memiliki sin kang sehingga dapat melakukan pukulan Tin San Kang sebaiknya. Kong Ji maklum akan kehebatan ilmu pukulan ini, buktinya baru saja mempelajari sejurus, dan jarak setombak lebih ia telah berhasil merobohkan Siong Chin. Padahal kalau ia bertanding silat dengan suhengnya itu, belum tentu ia dapat bertahan 20 jurus. Maka ia berlatih dengan amat rajin tak kenal lelah. Berita bohong sebagai siasat yang disebarkan oleh Siong Chin dan kawan-kawannya, ternyata berhasil baik sekali sebagaimana diperhitungkan oleh Kong Ji. Para tokoh Kang Ou yang tadinya masih ubek-ubekan mencari di sekitar Luliang San, kini menunjukkan perhatiannya kepada Giyok Seng Chu. Mereka tahu bahwa ketua Indiang Bupai ini tidak berada di sarangnya, maka mereka mulai mencari tempat persembunyian kakek ini. Akan tetapi siapakah yang mengira bahwa Seng Chu bersembunyi di lembah maut, sebuah tempat yang kabarnya menjadi tempat tinggal siluman dan iblis belaka. Jarang ada orang berani masuk ke lembah karena andai kata berhasil masuk, belum tentu dapat keluar kembali dengan tubuh masih bernyawa. Tempat itu menjadi sarang dari binatang buas dan ular-ular serta binatang berbisa yang lain, belum terhitung rawa-rawa beracun dan jurang-jurang dalam yang berbahaya sekali. Kurang lebih sebulan setelah berita itu tersiar luas, Kong Ji dengan gembira dan bangga mendapat berita dari penyelidiknya bahwa kini Luliang San telah kosong ditinggalkan oleh para tokoh yang hendak mencari kitab rahasia. Ia telah bersiap-siap dengan laetek dan kuas yang untuk segera berangkat ke bukit itu. Akan tetapi, pagi-pagi hari sebelum ia berangkat, terjadilah peristiwa hebat sekali. Pada pagi hari itu, seperti biasa para anggau taim yang bupe siap sedia menjalankan tugas masing-masing. Mereka ini memang masing-masing mempunyai pekerjaan, ada yang menjadi piawasu, pengawal barang antaran, ada yang menjadi pegawai, ada pula yang mengurus kelenteng dan sebagainya. Nama indi yang bupe sudah hamat terkenal, maka untuk menjaga keselamatan harta benda dan nyawa, banyak kaum hartawan mempekerjakan anggau taim yang bupe, biarpun dengan bayaran tinggi. Matahari belum kelihatan, namun sinarnya telah mengusir rembun pagi. Keadaan di luar indi yang bupe masih sunyi. Bahkan jalan-jalan di kota Lemsi masih sepi. Rumah dan toko-toko masih belum membuka pintu. Dari jauh terdengar suara anjing menggonggong riuh rendah, akan tetapi tiba-tiba suara anjing itu berhenti dan lenyap, seakan-akan leher anjing-anjing itu dicekik. Dan kalau kiranya ada orang yang datang di tempat anjing-anjing itu menggonggong, yakni pintu Gapura Kota, orang itu tentu akan ketakutan setengah mati melihat beberapa ekor anjing menggeletak di jalan dengan tubuh hitam seluruhnya dan sudah mati. Pagi hari itu memang terjadi hal yang paling aneh dan mengerikan sekali. Seorang penduduk kota yang bangun terlalu pagi, keluar dari rumah hendak mengeluarkan kuda yang kandangnya berada di belakang rumahnya. Tiba-tiba ia mendengar suara menggelaparnya sayap burung yang keras sekali. Ketika ia menengok ke atas, ia menjadi pucat melihat seekor burung Raja Wali besar sekali melayang di atasnya. Yang membuatnya ketakutan. Hebat adalah ketika ia melihat bahwa di atas punggung burung itu ada seorang nenek tua yang duduk. Ada silumanlah berteriak keras. Tiba-tiba burung itu menyambar turun dan sekali mengulur kuku, leher orang itu sudah kena dicengkeram oleh burung Raja Wali, tubuhnya di bawah terbang agak tinggi, lalu dilemparkan ke bawah. Orang itu jatuh di atas tanah dengan leher hampir putus dan kepala pecah. Seorang lain yang pagi-pagi menunggang kudanya hendak keluar kota setibanya di dekat pintu gapura, terkejut sekali melihat anjing-anjing kota menggeletak tak berbernyawa di tengah jalan. Ia menarik kendali kudanya hendak melompati bangkai-bangkai anjing itu akan tetapi tiba-tiba kudanya berjingkrak sambil mengeluarkan ringkik ketakutan mengangkat kedua kaki depan. Tiba-tiba beberapa ekor ular meluncur cepat menggigit kuda itu yang meringkik-ringkik lalu roboh, berkelojotan lalu mati. Penunggang kuda itu terlempar dan mukanya pucat sekali. Ia melihat belasan ekor ular mengeroyok kuda itu, seakan-akan berpesta hendak menikmati daging kuda. Orang itu melompat bangun dan hendak lari. Pada saat itu ia melihat seorang bocah gundul memandang kepadanya dengan menyeringai. Bocah ini biarpun sikapnya aneh, tidak begitu menakutkan boleh dibilang bersih dan tampan akan tetapi seorang kakek yang berdiri belakang bocah gundul itu benar-benar membuatnya terbelalak dan tak dapat bergerak seperti patung, hanya berdiri memandang. Kakek ini kepalanya juga gundul seperti botak, hidungnya panjang sekali, matanya lebar dan mulutnya besar, kulitnya kehitaman dan yang paling menakutkan adalah sinar matanya yang berwarna kebiruan. Bocah gundul itu tertawa, ayah, ada santapan pagi yang baik untuk siang coa ong, sepasang raja ular, kakek itu hanya menyeringai sehingga wajahnya menjadi makin menakutkan. Bocah gundul itu lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, dan ternyata bahwa yang dikeluarkan adalah dua ekor ular merah yang amat kecil. Ia menggerakkan tangan, dua ekor ular itu terbang meluncur dan tahu-tahu sudah menempel di dada penunggang kuda tadi. Orang ini menjerit merasa dadanya sakit. Ia masih sempat melihat dua ekor ular itu masuk ke dalam dadanya, melalui lubang. Yang entah kapan terdapat di dadanya. Orang itu merasa sakit luar biasa. Ia memegang dan membetot buntut ular akan tetapi tiba-tiba ia merasa sakit yang membuat semua uratnya pecah kepalanya pening, lalu jatuh dan nyawanya melayang pada saat dua ekor ular itu memperebutkan jantungnya yang masih hidup keadaan sunyi kembali. Bocah gundul itu dan kakek yang menyeramkan tadi berjalan dengan tenang menuju ke rumah besar perkumpulan Im Yang Bupai. Ketika mereka tiba di depan rumah itu, dari atas melayang turun seekor burung Raja Wali Merah yang ditunggangi oleh nenek tadi. Sebelum burung tiba di tanah, nenek itu sudah meloncat ke bawah dan gerakannya bahkan lebih gesit dan ringan dan pada burung itu sendiri. Nenek ini ternyata tidak menyeramkan. Bahkan masih jelas kelihatan bahwa dahulunya tentu cantik molek. Hanya sekarang di dahi dan pipinya terdapat lekuk-lekuk dan keriput-keriput yang membuat wajah yang cantik itu menjadi aneh dan galak. Sepasang matanya seperti kunang-kunang, kecil dan bergerak selalu. Mereka inilah si Tiantok Ong, Raja Racun dari negara barat, seorang manusia iblis yang luar biasa kejamnya. Bersama istrinya yang bernama Kuan Jinio dan putranya yang bernama Kuan Koksan yang dalam hal keganasan tidak kalah oleh si Tiantok Ong sendiri. Si Tiantok Ong adalah tokoh besar dari dunia barat yang melawat ke timur dan ketika ia tiba di Tibet, dengan cepat ia menjagoi di daerah itu. Bahkan Bamao Ho Atsu sendiri ketika menyaksikan kelihayannya, tidak berani turun tangan dan secara pengecut sekali menyembah dan mengangkatnya menjadi tokoh pertama di Tibet. Karena Bamao Ho Atsu memang cerdik dan pandai mengambil hati, maka begitu lama ia masih selamat, bahkan dianggap sebagai pembantu yang baik hati oleh si Tiantok Ong. Dari Bamao Ho Atsu inilah ia mengetahui keadaan Tionggoan, pedalaman Tiongkok, serta semua hal tentang dunia Kang Ong di Tionggoan. Adapun istrinya yang bernama Kuan Tinio sebenarnya adalah seorang wanita Han, ayah dari Kuan Jinimo adalah seorang penjahat besar yang dimusuhi oleh pemerintah dan tokoh-tokoh Kang Ong. Sehingga penjahat Si Kuan ini melarikan diri bersama istrinya ke dunia barat. Di sana istrinya melahirkan anak perempuan, yakni Kuan Jinio yang akhirnya menjadi istri dari si Tiantok Ong. Kuan Jinimo memiliki ilmu silat yang amat tinggi pula biarpun tidak dapat menang dari suaminya namun dalam hal ilmu ginkang, meringankan tubuh, suaminya masih kalah olehnya. Wanita ini sudah memiliki ilmu Tienciang, lompatan tangga awan, sehingga di udara dapat menggerakkan tubuh untuk mumbul lagi atau berganti arah lompatan. Ilmu ini hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli silat yang sudah tinggi sekali ginkangnya. Pada saat ayah bunda dan anak ini tiba di pintu pekarangan rumah perkumpulan Imbiang Bupai, beberapa ekor ayam telah keluar dan berkokok sambil berkejar-kejaran di halaman itu. Tiba-tiba terdengar bunyi. Keok! 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 Keok dan ayam-ayam itu diam tak bergerak lagi, menjadi makanan 20 ekor lebih ular-ular beracun yang berjalan mendahului majikan mereka. Mendengar suara ayam yang aneh ini, lima orang anggau taim yang bupai memburu keluar. Mereka menjadi pucat sekali melihat tayam-ayam itu mati di keroyok ular. Ketika mereka mengangkat kepala mereka melihat tiga orang aneh memasuki pintu pekarangan. Sebagai ahli-ahli silat tentu saja mereka tidak takut dan cepat berlari keluar untuk menegur siapa gerangan orang-orang aneh yang membawa ular-ular jahat itu. Siapa kalian? Hayo usir ular-ular jahat kalian itu dan, baru saja berkata sampai di sini, si Tiantok Ong menggerakkan kedua tangannya berulang-ulang ke depan dan lima orang itu roboh terjungkal tak bernafas lagi. Lima orang anggau taim yang bupai itu telah terkena pukulan maut dari si Tiantok Ong yang disebut Hek Tok Chiang, pukulan racun hitam. Begitu mereka roboh, seluruh tubuh mereka menjadi hitam dan mereka rewas pada saat itu juga, tanpa mendapat kesempatan berteriak sama sekali. Si Tiantok Ong dan anak istrinya berjalan perlahan, terus maju menghampiri rumah perkumpulan im yang bupai. Burung Raja Wali merah berloncat-loncatan di belakang mereka, sedangkan, ular-ular yang kini sudah kenyal makan bangkai-bangkai ayam, mulai merayap menghampiri mayat lima orang anggau taim yang bupai itu. Mendengar suara orang jatuh di luar, beberapa orang anggau taim yang bupai memburu keluar dan alangkah terkejut hati mereka melihat lima orang kawan mereka telah lewas dengan muka hitam, sekali, menggeletak di pekarangan dan ular-ular yang menjijikan merayap-rayap di sekeliling mayat-mayat itu. Mereka juga memandang kepada tiga orang pendatang yang sikapnya tenang itu, maka taulah mereka bahwa yang datang adalah musuh-musuh. Cepat mereka berlari masuk dan tak lama kemudian gemereng tanda bahaya dipukul gencar di ruang belakang. Dalam sekejap mati saja, pekarangan rumah perkumpulan im yang bupai telah penuh orang. Ada empat puluh lebih anggau taim yang bupai berkumpul di situ, mengurung pekarangan dan di tangan mereka terlihat bermacam senjata. Si Tiantok Ong dan anak istrinya tidak bergerak, hanya berdiri di tengah pekarangan sambil tersenyum-senyum dan memandang ke sekeliling mereka. Makin banyak anggau taim yang bupai yang datang, makin bersinar-sinar mati mereka. Datanglah yang banyak. Datanglah semua jangan ada yang ketinggalan berkali-kali Ban Beng Sim Tong Kuan Kok San berkata perlahan. Im yang bupai adalah perkumpulan yang amat berpengaruh dan besar serta memiliki anggau ta yang ratusan orang jumlahnya. Akan tetapi anggau ta-anggau ta itu tidak semua berada di LEMSI dan pada waktu itu yang berada di situ hanya lima puluh orang lebih. Kemudian muncul Yahlui Kong Ji bersama Lai Tekua Siang dan beberapa orang pengurus Im yang bupai atau murid-murid Giyok Sen Chu. Melihat ular-ular dan burung Kim Tiau, semua pengurus dapat menduga bahwa mereka berhadapan dengan si Tian Tok Kong sehingga mereka rata-rata menjadi jerih dan wajah mereka pucat. Hanya Kong Ji seorang yang bersikap tenang dan bocah ini bertindak maju dengan tabah sekali, bahkan berada di tempat terdepan menghadapi si Tian Tok Ong. Hal ini tidak saja mengagumkan para anggau taim yang bupai, bahkan si Tian Tok Ong dan istrinya juga memandang dengan kagum atas keberanian bocah tampan itu. Semwi yang baru datang ini, bukankah si Tian Tok Ong lo kiam pua bersama istri dan putra yang terhormat? Kami dari im yang bupai tak mengetahui lebih dulu akan kunjungan ini dan terlambat menyambut, mohon maaf sebesarnya, kata Kong Ji. Kuan Kok San cemerut, abunya memandang dengan mece bersinar marah, akan tetapi si Tian Tok Ong tiba-tiba tertawa bergelak. Hahaha, alangkah lucunya mendengar kata-kata tadi keluar dari mulut seorang bocah. Hahaha, bocah ini lucu sekali akan tetapi istrinya membentak sambil mendelik kepada Kong Ji. Setan cilik. Mulutmu lancang sekali. Mana ketuamu? Hayo suruh dia keluar dengan tenang Kong Ji menjura. Mohon maaf, ketua kami tidak ada di sini, dia sedang pergi, tiba-tiba si Tian Tok Ong yang tadi tertawa-tawa membentak keras, tutup mulutmu. Kau kira aku tidak tahu bahwa Giyok Sen Chu pergi melarian diri secara pengecut sekali? Yang kami maksudkan adalah ketua yang menjadi pemimpin di saat ini, atau wakil dari Giyok Sen Chu, suaranya mengancam dan wajahnya nampak bengis sekali. Jauh berbeda dengan tadi ketika ia tertawa-tawa. Namun Kong Ji memiliki ketabahan luar biasa. Ia menghadap ke arah si Tian Tok Ong dan berkata, suaranya tegas dan sedikit pun tidak gemetar. Terimalah hormatku, Lo Chi Am Pua. Pada saat ini, Bu Am Pua, aku yang rendah, yang menjadi ketua LM yang bupai menggantikan Giyok Sen Chu Pang Chu kami yang sedang pergi, si Tian Tok Ong, Kuan Jin Nio dan Kuan Kok San Tertegun. Mereka sudah seringkali mendengar dan melihat hal yang aneh-aneh di dunia Kang Ong, akan tetapi melihat seorang bocah paling. Hanya berusia 2-13 tahun mengaku menjadi ketua Indiang bupai, mereka benar-benar merasa geli, heran, aneh dan tidak percaya. Jangan main gila, bocah nakal. Apakah kah sudah bosan hidup berani mempermainkan si Tian Tok Ong bentak tokoh barat itu? Ayah, biar Ang Cho Ong mengambil jantung kata Kuan Kok San sambil merogoh saku hendak mengeluarkan ular merah. Akan tetapi ayahnya mencegah. Nanti dulu, Kok San. Aku hendak mendengar apakah dia benar-benar berani membohongi kita, melihat keberanian Kong Ji, Lai Tek menjadi kagum sekali dan kini ia Hawaiiir kalau-kalau anak ini dibunuh oleh 3 orang tamu aneh itu, maka ia lalu maju menjura. Saya bernama Lai Tek dan menjadi murid tertua dari Suhu Giyok Seng Chu. Memang benar bahwa anak ini adalah Siau Pang Chu kami, menggantikan Suhu. Dia tidak membohong. Mohon lo Kiam Pu Sudi memaafkan kalau ia terlalu berani bicara mengingat usianya yang masih muda. Perkenankan saya mewakiliin Yang Bupai bertanya kepada Semwi apakah gerangan maksud kedatangan Semwi di sini dengan matanya yang bundar. Si Hian Tok Ong menyapu semua orang yang berada di situ, kemudian mulutnya menyeringai kejam ketika ia berkata, Pertama-tama, si Jai Hanam Giyok Seng Chu telah berani merampas pedang dari tangan anakku, maka kami harus mengambil pedang itu kembali berikut kepalanya, tiba-tiba suara ketawa Kong Ji menjawab kata-kata ini. Lo Kiam Pu Al, kata Kong Ji selagi semua orang heran memandangnya, Bu Am Pu rasa Lo Kiam Pu takkan dapat membuktikan ancaman itu, kembali si Tian Tok Ong melengah setan cilik. Apa maksudmu? Hati-hati menjaga mulutmu, kau. Kalau Lo Kiam Pu tahu di mana adanya suhu pada saat ini, masa Lo Kiam Pu bertiga susah payah datang ke sini? Di dunia, betapapun lihat dia, tak mungkin ada orang mengetahui di mana adanya suhu, sepasang macu si Tian Tok Ong terputar-putar, kemudian ia berkata lagi kepada Lai Tek, tadi maksud kedatanganku yang pertama sudah kunyatakan, adapun yang kedua, karena ketua Ing Yang Bupai telah berani menghina puteraku, maka hari ini Ing Yang Bupai harus terbasmi sampai ke akar-akarnya. Kami datang untuk membinasakan kalian semua, kecuali dia ini berbareng dengan ucapan terakhir ini, tangan kirinya menyambar dan tahu-tahu Kong Ji telah dipegang tengkutnya oleh si Tian Tok Ong. Kong Ji merasa tubuhnya lemah seluruhnya. Percuma saja ia mencoba untuk mengerahkan lewakang agar terlepas dari pegangan kakek ini. Ia tidak berdaya sama sekali bagaikan sehelai rumput kering dalam tangan si Tian Tok Ong. Kakek ini melemparkan tubuh Kong Ji ke dekat burung Raja Wali sambil berseru. Kim Tiaw, kau jaga dia jangan boleh lari kemudian, didahului oleh bentakan-bentakan menyeramkan, si Tian Tok Ong, Kuan Ji Nio dan Kuan Kok San mulai mengamuk. Semenjak tadi, Lai Tek, Kua Siang dan kawan-kawannya sudah siap sedia mendengar romongan si Tian Tok Ong. Lai Tek dan Kua Siang dapat menduga bahwa di antara tiga orang aneh ini, yang paling berbahaya tentulah si Tian Tok Ong sendiri, maka Lai Tek segera mencabut sepasang pedangnya. Kua Siang mencabut sepasang tongkatnya. Mereka berdua lalu menyerbu dan menghadapi si Tian Tok Ong. Ada pun anggau taat gauta im yang bupai lainnya yang kepandainya sudah tinggi mengurung Kuan Ji Nio. Si Tian Tok Ong tertawa bergelak sama sekali ia tidak mengeluarkan senjata dan menghadapi dua orang tokoh im yang bupai itu dengan tangan kosong saja. Lai Tek berjuluk Siang Mokiat, sepasang pedang iblis, sedangkan Kua Siang berjuluk Tiante Siang Tung, sepasang tongkat langit bumi. Ilmu kepandain mereka sudah hamat tinggi dan ini sudah terbukti ketika mereka berdua menyerbu ke Hoa San Pai, Liang Gito Jin ketua Hoa San Pai. Sendiri tidak kuat menghadapi mereka dan sampai tewas demikian pula Williong Li Butek Naga terbang sampai roboh terluka berat. Kini menghadapi si Tian Tok Ong tokoh baru yang mengegerkan dunia Kang Ong, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan kepandain. Akan tetapi, si Tian Tok Ong hanya menghadapi mereka dengan tangan kosong belaka. Tentu saja Lai Tek dan Kuas yang menjadi penasaran sekali. Mereka merasa dipandang rendah dan dihina. Masa mereka berdua dengan senjata mereka yang sudah terkenal itu kalah dikeroyok seorang lawan bertangan kosong. Mereka berbesar hati karena pihak lawan hanya ada tiga orang ditambah ular-ular kecil dan seekor burung, sedangkan mereka berkawan sampai lima puluh orang. Akan tetapi, ilmu silat dari si Tian Tok Ong benar-benar hebat. Tidak saja gerakannya amat lihaid dan kuat serta gesit, juga ilmu silatnya yang dimainkan untuk menghadapi desakan dua orang tokoh Im Yang Bupai itu amat luar biasa, jauh berbeda dari ilmu-ilmu silat yang pernah dilihat oleh Lai Tek dan Kuas Yang. Juga dalam menggerakan tangan kaki, tiada hentinya Raja Racun ini mengeluarkan suara yang aneh, memekik-mekik dan menggereng seperti seekor binatang buas. Setiap gerakan tangan dilakukan samlil mengeluarkan pekik yang berlainan, akan tetapi dari suara ini seakan-akan timbul tenaga mujijat yang menahan gerakan senjata lawan, bahkan kadang-kadang membuat kacau gerakan ilmu silat Lai Tek dan Kuas Yang. Akibatnya, beberapa kali dua orang tokoh Im Yang Bupai ini beradu senjata dengan kawan sendiri. Jari-jari tangan si Tiantok Ong amat cekatan dan kuat, juga orang ini berani mati sekali sehingga beberapa kali ia berani menerima sabetan pedang Lai Tek dengan tangan. Jari-jari tangannya dengan tepat dapat menyentuh pedang itu sehingga terpental membalik atau menyeleweng menghantam tongkat kuas Yang Yang sudah menyambar pula. Benar-benar hebat dan sukar untuk dapat dipercaya. Kwan Jin Yo, istri dari si Tiantok Ong dikeroyok oleh lima orang seperti juga suaminya, Nyonya tua ini tidak mempergunakan senjata, akan tetapi melihat gerakannya, ia lebih mengagumkan daripada suaminya, walaupun tentu para pengeroyok tidak selihai Lai Tek dan Kuas Yang yang mengeroyok si Tiantok Ong. Gerakan Nyonya ini cepat bukan main, sebentar-sebentar melompat dan terapung di udara bagaikan seekor burung menyambar. Karena kegesitannya yang luar biasa, ia lebih cepat berhasil daripada suaminya. Baru lasan gebrakan saja ia telah berhasil menjamret kepala seorang pengeroyok dan entah dengan pukulan apa, orang ini roboh terguling dengan tubuh tak berdaya lagi. Ternyata bahwa jalan darah dan urah terpenting di kepalanya telah kena ditotok putus oleh Nyonya Lihai ini. Gentarlah para pengeroyoknya, namun anggauta-anggauta Im Yang Bupai tidak mundur, bahkan kini ada sepuluh orang maju membantu untuk mengeroyok Nyonya tua Yang Lihai sekali ini. Tiba-tiba terdengar jerit dan pekek menyeramkan dari para anggauta Im Yang Bupai. Anak-anak murid yang kepandayanya kurang liai, bagaikan rumput di babat roboh menjerit-jerit dan tubuh mereka menjadi hitam. Inilah akibat yang hebat dan perbuatan Ban Beng Sintong Kuan Kok San. Bocah Gun Klung Dini setelah melihat ayah bundanya mengamuk, sambil tersenyum-senyum menyeringai sehingga wajahnya yang tampan itu ada persamaannya dengan ayahnya, lalu mengeluarkan suara mendesis dengan mulutnya. Serentak ular-ular kecil yang tadinya menggerogoti mayat lima orang anggauta Im Yang Bupai, bergerak dan menyerang orang-orang yang masih hidup lebih hebat lagi. Kok San mengeluarkan sepasang ular merah dari sakunya dan sekali melepas ular-ular itu terdengarlah pekek menyeramkan dari orang-orang yang terkena gigitan ular merah berbisa ini. Para anggauta Im Yang Bupai seorang demi seorang roboh dalam keadaan yang mengerikan. Kong Ji memandang semua ini dengan hati bergebar. Ia tadi dilempar jatuh dan sudah duduk, akan tetapi ia tidak berani bergerak karena di dekatnya berdiri burung Kim Tiao yang besar dan kelihatan galak itu yang memandangnya tanpa berkedit. Anak ini tadi sengaja mengeluarkan kata-kata yang terdengar kurang ajar, akan tetapi sebetulnya melakukan semua itu dengan siasat yang rapi. Kong Ji ketika mendengar bahwa si Tian Tok Ong hendak merampas pedang dan membunuh Giyok Seng Chu, maklum bahwa tentu Raja Racun ini belum mengetahui di mana tempat sembunyi Giyok Seng Chu. Kemudian ia mendengar bahwa tiga orang luar biasa itu datang hendak membasmiin Yang Bupai maka sengaja menyindir kepada si Tian Tok Ong bahwa Raja Racun ini tak mungkin dapat merampas pedang karena tidak tahu di mana Giyok Seng Chu bersembunyi. Dengan kata-kata ini, sama halnya dengan menyatakan bahwa di dunia tidak ada orang lain yang mengetahui di mana adanya Giyok Seng Chu, kecuali dia sendiri. Kata-kata ini sengaja ia keluarkan untuk menolong diri sendiri, untuk melepaskan diri dari bahaya maut. Otaknya yang cerdik sudah memperhitungkan bahwa dia takkan dibunuh karena si Tian Ok Ong pasti akan membutuhkannya untuk mencari Giyok Seng Chu. Ia yakin bahwa yang menyindir tadi dapat dimengerti oleh si Tian Tok Ong bahwa hanya anak inilah yang tahu tempat persembunyian Giyok Seng Chu. Dan perhitungannya memang tidak meleset. Buktinya ia mendengar sendiri bahwa si Tian Tok Ong hendak membunuh semua orang Im Yang Bupai, kecuali dia sendiri, kini melihat sepak terjang si Tian Tok Ong dan anak istrinya, diam-diam Kong Ji merasa kagum sekali. Inilah baru pantas disebut orang-orang berkepandayan tinggi, pikirnya. Aku harus dapat mewarisi kepandayan si Tian Tok Ong. Maka sambil menonton pertempuran otak anak ini bekerja dan ia sudah mempersiapkan siasat untuk dapat mempelajari ilmu silat dari si Tian Tok Ong. Pertempuran berjalan makin seru dan hebat. Orang-orang Im Yang Bupai yang menjadi korban bertumpuk-tumpuk, mayat bergelimpangan di sana-sini, menimbulkan pemandangan yang amat mengerikan. Lam Tek dan Kuas yang tahu bahwa mereka menghadapi bencana hebat sekali, akan tetapi karena tidak ada Jai On keluar, mereka mengamuk dengan dekat mendesak si Tian Tok Ong dengan sekuat tenaga. Betapapun juga dua orang tokoh LM Yang Bupai ini memang berkepandayan tinggi, maka tiba-tiba si Tian Tok Ong yang mulai marah karena belum juga dapat mengalahkan mereka, berseru keras sekali. Tahu-tahu ia telah mengeluarkan dua buah senjata yang amat aneh. Senjata ini merupakan sepasang tangan manusia yang sudah kering, dengan kuku-kuku panjang. Kedua tangan ini dalam keadaan mencengkeram, seperti kuku-kuku burung Garuda yang sedang menyerang. Adapun kuku pada jari-jari tangan itu berwarna macam. Macam, ada yang hitam, putih, kuning, merah dan hijau. Inilah sepasang senjata yang oleh pemiliknya di nama Ingo Tok Mujiao, cakar iblis berbisa lima, sepasang senjata dari si Tian Tok Ong yang amat lihai dan jarang sekali dikeluarkan. Begitu sepasang tangan ini menyambar, lemtek dan kuas yang mencium bau yang busuk sekali dan mereka cepat melompat ke belakang dan kepala mereka terasa pening karena bau yang keras itu. Akan tetapi, tiba-tiba sepasang tangan itu terbang mengejar, terlepas dari pegangan si Tian Tok Ong. Inilah kejadian yang amat tidak mereka duga dan kedua orang tokoh LM yang bu Pai saking kagetnya tidak keburu menangkis lagi. Mereka hanya mengelak cepat namun masih saja sepasang tangan itu menyerang mereka, Laitek kena tergores pundaknya, sedangkan kuas yang tergores oleh kuku tangan kedua pada tangannya. Seketika itu juga, kuas yang menjerit dan roboh. Tubuhnya berubah merah sekali dan ia berkelojotan terus mati. Ia terkena ang tok, racun merah, dari kuku merah, sedangkan Laitek tak sempat menjerit lagi karena ia sudah roboh, dengan tubuh berubah kuning, terkena guratan kuku yang mengandung oe itok, racun kuning, si Tian Tok Ong tertawa bergelap dan sepasang cakar iblis itu tiba-tiba tersentak dan terbang kembali kepadanya, disambut oleh kedua tangan dan disimpan kembali ke dalam saku bajunya. Pertunjukan yang diperlihatkan oleh si Tian Tok Ong ini sebetulnya tidak aneh. Bagi orang yang melihatnya, memang tentu mengira bahwa sepasang cakar iblis itu dapat terbang menyerang musuh dan terbang kembali kepada pemiliknya, akan tetapi sebetulnya bukan demikian. Sepasang tangan itu bukanlah tangan iblis, melainkan tangan manusia biasa yang secara kejam dipenggal di tengah-tengah bagian lengan oleh si Tian Tok Ong. Raja racun ini memilih tangan yang kuat tulangnya dan sehat kulit serta urat-uratnya, memotongnya, lalu mengeringkannya. Memang sebelum pemilik tangan itu dipotong lengannya, kuku-kukunya dibiarkan panjang lebih dulu. Setelah kedua tangan itu kering, kuku-kukunya, juga jari-jarinya lalu direnamai racun, setiap kuku semacam racun yang amat luar biasa. Kemudian, si Tian Tok Ong mempergunakan sehelai tali hitam yang halus sekali, besarnya hanya serambut, akan tetapi kuat dan tak dapat putus. Dengan tali, ini ia dapat membuat tangan itu seakan-akan terbang. Ujung tali yang agak panjang terikat pada kancing di saku bajunya dan apabila ia melemparkan dua tangan itu lenyap. Juga dengan menggerakkan tali-tali halus itu ia dapat menarik kembali senjatanya. Setelah laitek dan kuasi yang roboh binasa keadaan orang-orang LM yang bupai makin kacau balau. Berturut-turut mereka roboh binasa dan akhirnya sebagian kecil tak dapat menahan ketakutan mereka lagi, terus melarikan diri tunggang-langgang. Akan tetapi, suami istri dan anak-anak itu memang berwatak kejam seperti iblis. Terima kasih.